Isak tangis dan jeritan ibu-ibu pedagang di pasar Ngabul Lama mewarnai bentrokan antara ratusan pedagang dan Satpol PP Jepara Aksi dorong dan tendang tak terhindarkan saat Satpol PP berusaha membongkar lapak para pedagang pasar Ngabul Lama Meskipun para pedagang menangis dan memohon agar tidak direlokasi Namun pihak Satpol PP terus merangsek maju alhasil akibat kericuan tersebut dua pedagang pingsan Meski sempat meredah namun kericuan kembali terjadi karena pedagang tetap ngotot tidak mau pindah ke pasar Ngabul Baru Kontak fisik antara pedagang dan Satpol PP pun kembali terjadi Dalam kericuan tersebut dua pedagang diamankan Satpol PP karena dianggap melawan Menurut salah seorang pedagang dirinya tidak mau pindah ke pasar Ngabul Baru Karena harga los pasar yang ditawarkan pemerintah Kabupaten Jepara dinilai terlalu mahal Sehingga para pedagang pasar merasa keberatan Mendapat perlawanan dari ratusan pedagang rencana pembongkaran penampungan para pedagang pasar Ngabul Lama Urung dilakukan pihak Satpol PP memberi tenggang waktu hingga sepekan agar pedagang membongkar sendiri lapaknya Atas perintah dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kami tidak jadi melakukan pembongkaran Dan nanti Pak Guiban akan sanggup membongkar sendiri bangunannya setelah nanti pindah ke pasar baru semua Demikian terima kasih Para pedagang sebenarnya mau pindah ke pasar Ngabul Baru Asalkan diperingan biaya kontrak di pasar yang baru Yang baru saja dibangun pemerintah Kabupaten Jepara Namun karena tidak ada titik temu soal harga los kontrak di pasar Ngabul Baru Kericuan berujung bentrok selalu terjadi Saat hendak direlokasi pihak Satpol PP Tim Liputan, Cahaya TV